Hai guys karena kami akan mereview Samsung Galaxy Note EJ NDD Docomo ya tapi udah support Samsung nih namanya Samsung penampakannya seperti ini jadi kalau dinyalain dia powernya langsung cepet dia responnya ya Hai nih Samsung Galaxy Note EJ HP Samsung pertama layar lengkung ya EJ screen ini udah nyala kontrasnya kontrasnya redup saya terangin dulu ya nah nih HPnya seperti ini teman-teman penampakan casing belakangnya seperti ini kurang lebih ya di sini ada S Pen Samsung Pena ya Nah kalau ditarik dia akan muncul seperti ini ya jaringannya udah LTE atau 4G ya Nah ini yang uniknya pada bagian sebelah kanan nih EJ screen ya lengkung sebelah sininya flat biasa ini Samsung yang pertama awal ngeluarin EJ ya Nah siapa tahu temen-temen pengen lihat pada bagian dalam casing ya Nah ini di sini ya tombol power kemudian di sini ada kayak cowakan buat buka casing jadi enaknya ini kalau misalnya baterainya udah lembung atau udah drop ya udah bocor teman-teman bisa dibelikan baterainya seperti ini penampakan dan baterainya ya di sini speaker kemudian di sini ada GSM sim jenisnya simnya adalah mikro ya kalau nano ini yang kecil lagi nah ini buat memori ya untuk jenis bautnya dia semacam modelnya punya Nokia ya agak lumayan nih ini baut Jepang memang agak susah saya temuin obeng-obengnya ya untuk tentang obeng-obeng obeng-obeng udah saya upload obeng yang biasa bahkan yang agak bagus nah ini kamera di sini flash kemudian di sini ada sensor tetap jantung ya untuk cara menggunakan tetap jantung sensornya udah saya praktekkan udah saya upload juga ya di sini fingerprint juga bisa ya Cuma harus di daftar dulu pola ya tampilan menunya kurang lebih seperti ini ya Hai ini OS 5 ya lollipop operasi sistemnya lollipop tapi bisa di update ke resmallow ini sp-nya nih jadi teman-teman misalkan mau menggunakan S Pen juga bisa ya ini RAM nya 3 kemudian memori nya 32 kamera belakang 16MP kamera depan 3,7MP ya untuk chipsetnya dia menggunakan Snapdragon 805 ya tuh 805 ya kemudian kerapatan pikselnya 569 dpi ya oke cukup sekian terima kasih jangan lupa di subscribe ikuti channelnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya